Berada di Tanjung Luar Lombok Timur, Intibi, Pulau Maringkik merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia yang kaya akan keinginan alam serta potensi laut yang besar. Selain memiliki laut yang jernih, Pulau Maringkik juga merupakan salah satu tampak lobster terbesar di Pulau Lombok. Hal ini kemudian menarik minat salah seorang pengusaha, yaitu Madame Bonita, untuk membuat film di pulau kedua terpadat di Indonesia itu. Ia pun menyebut bahwa dalam filmnya yang penuh dimotivasi kehidupan itu, ia juga ingin menampilkan keadaan Pulau Maringkik yang tak banyak diketahui oleh orang luar, sehingga Pulau Maringkik dapat dikenal oleh banyak orang. Kebetulan Maringkik ini adalah ada kesamaan dengan daerah kelahiran saya, di mana rumahnya masih daerah Bugis, dan historinya Pumaringkik ini juga memang orang Bugis aslinya. Nah, jadi, dan juga suasana kampungnya hampir mirip dengan kampung saya. Nah, itulah makanya saya pilih dari sini. Disebutkannya, bahwa dalam film yang menceritakan tentang kehidupannya itu, ia akan memberikan sebuah motivasi kehidupan, tentang dunia bisnis yang dikelutinya. Dalam film yang berjudul Sentuhan Terakhir Itu, tidak hanya bercerita tentang kisah cinta, tetapi juga bercerita tentang kehidupannya. Sedari kecil di daerah pinggiran, di mana ia kemudian mampu untuk bangkit dan sukses dalam dunia bisnis. Lalu Anjani, Lombok TV, Matara.